Selamat sore, jumpa lagi dengan Smart Hydroponic Social Distancing Membuat pergerakan kita harus dibatasi Pun saat kita harus berbelanja kebutuhan rumah tangga kita Khususnya makanan Sayur, kalau ada di rumah kita Berarti kita tidak perlu bergerak terlalu sering keluar rumah Dan kita bisa memenuhi kebutuhan konsumsi kita Untuk rumah kita sendiri Bagaimana keunikan dan menariknya Kalau kita mempunyai kebun hidroponik di halaman rumah sendiri Untuk memenuhi kebutuhan kita Mari kita ikuti bersama Cara panen dan sensasi kebahagiaan yang bisa dihasilkan oleh kegiatan tersebut Kita ikuti bersama Ya beginilah menariknya dan sensasi yang Anda bisa rasakan Kalau punya kebun sayur di halaman rumah sendiri Anda bisa menyertikan satu bak ukurannya 1,8 x 4,5 meter Ada 360 tanaman di sini Ya kali ini saya menanam tiga jenis Pertama yang ini adalah Dua bok choy atau pak choy kebol Kemudian ada sawi pahit Kemudian ada bayam daun runcing Jadi kali ini saya memilih menu untuk rebus-rebusan Saya mau panen semua jenis Sedikit-sedikit saja Karena akan bisa terus menerus dipanen dalam beberapa hari ke depan Bahkan sampai sekitar 2 minggu ke depan Untuk konsumsi rumah tangga saja Mari kita ikuti bersama Ini Anda bisa melihat sistemnya adalah sistem rakit apung Ini satu lempeng Anda bayangkan Ini akarnya cantik, bersih Tidak pakai tanah Jadi Anda tidak perlu takut cacing Airnya juga bersih, pening Ini akarnya Dan bagaimana cara panennya mudah saja Ini saya kembalikan dulu Misalnya kita mau panen Ah, ada ide untuk Masak Sayur Pak choy kebol ini Cukup Anda angkat Ya, demikian Buang daun-daun yang jelek Ya, kemudian Kalau mau cantik Ya bisa, ini akarnya ada bulu Seperti ini Ya Jadilah satu pokok sayuran yang berkualitas bebas pesticida Ya, sangat sehat Ya, dan kalau mau Anda masak Nanti cukup Anda Olah Misalnya dengan Motong akarnya Kalau Anda mau packing tanpa akar juga bisa Ya, bisa seperti ini Ya Anda sudah mendapatkan sayur dengan kelas supermarket Yang sehat Dan kualitasnya baik Ya, kita coba Ya, cabut saja Ya Ya, bersihkan daun-daun yang sudah tua Ya, kumpulkan beberapa tanaman Ya, saya taruh dulu di keranjang yang sudah saya siapkan Dan ini sebagai tambahan ini bisa juga menjadi ide Sebagai hamper atau gate untuk orang-orang tercinta Anda ya Ya, jadi parsel buah sudah biasa Parsel bunga sudah biasa Tapi yang sekarang menjadi tren adalah pasar sayur Kita rangkapi isi keranjang ini dengan memanen jadi tanaman yang lainnya Kita lanjutkan dengan memanen sawi monaku atau sawi pahit Sering juga walaupun rasanya sebenarnya tidak pahit-pahit banget ya Angkat, ini akarnya Ya, buang daun yang tidak bagus Beberapa pohon Beberapa pohon Satu lagi Ini Lagi Ya, sudah kita panen beberapa pohon sawi Ya, kita coba rangkai di keranjang yang tadi kita sudah siapkan Lihat, mulai terlihat cantik Ini bagian yang lebih rendah di depan Warnanya juga berbeda Lebih tinggi Dan nanti kita panen bayam runcing Untuk melengkapinya sebagai background yang paling Sekarang kita panen bayam runcingnya ya Bayam berdaun runcing Cabut saja Ini juga lihat Satu titik bisa beberapa tanaman sekaligus Lua Niga Lima Ya Nah Ya, saya pikir cukup Sekarang kita tata bayam runcingnya sebagai latar belakang dari hamper Atau rangkaian sayur ini Supaya cantik Ya, pindah lah penampilannya Nah, dengan demikian Simple saja Belum dikasih hiasan Anda sudah mempunyai Satu rangkaian sayur cantik Ya, dari berbagai jenis Ya, tinggal kita rapihkan Dan kita beri hiasan misalnya pita dan sebagainya Tapi ini sudah cukup cantik untuk menjadi hantaran Bukan hanya sayur Anda juga bisa menanam buah-buahan yang Anda sukai Contohnya, ini ada timun Sejenis timun Jepang atau Kyuri Ya, buahnya cukup banyak Ya Kalau Anda mau kanan lebih muda lagi Seperti ini Ini lagi enak-enaknya Ini juga lebih bagus Ya, tambah lagi satu Ya, tambahin Bisa menjadi pelengkap menu kita di rumah Atau menjadi pelengkap antaran rangkaian sayur kita Kita coba Ini melengkapi rangkaian sayur yang sudah kita siapkan tadi Ya, letakkan saja di beberapa tempat yang cantik Menurut selera Anda Misalnya seperti ini Dengan demikian, hantaran tayur Anda secara simple saja sudah menarik Ini Ada bayam, sawi, pakcoy, ada timun Ya Lain Bagus untuk dikonsul diri Tapi bisa juga Menjadi hantaran yang sangat unik dan cantik Berharga bagi orang-orang yang Anda cintai Semoga ide ini bermanfaat Untuk kita semua Salam Hijau dari Smart Hidopon Selamat menikmati